Nah selanjutnya setelah kalian mengaktifkan fitur hapus otomatis dan telah menirim pesan ke teman kalian, ini hanya contoh saja, misalnya kalian telah meninggal dunia, nah langkah ini diperuntukkan untuk teman kalian yang menerima pesan yang sebelumnya telah kalian kirim kepadanya. Nah langkah apa saja itu? Nah langkah yang harus dilakukan teman kita untuk melaporkan kepada Facebook, yaitu kalian bisa klik link yang di kolom deskripsi di bawah, yang mana link tersebut merupakan tata cara atau syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk meminta Facebook menghapus akun orang yang telah meninggal. Nah syarat-syaratnya yang ini, kirimkan satu dokumen untuk menyediakan bukti wewenang seperti surat kuasa, akta lahir, keinginan terakhir, dan wasiat, kalian siapkan salah satunya saja teman-teman. Kemudian dokumen kedua, menyediakan bukti bahwa orang yang anda tersebut telah meninggal dunia, kalian siapkan salah satunya saja, apakah berita duka cita atau kartu memorial. Nah setelah itu langkah berikutnya, silahkan kalian isi formulir pengajuan penghapusan akun, linknya ada di kolom deskripsi di bawah teman-teman. Formulir seperti ini, silahkan isikan nama lengkap anda, nama lengkap ini adalah nama si pelapor, kemudian email kontak, ini adalah email dari si pelapor juga. Kemudian nama lengkap di profil orang itu, artinya nama lengkap profil teman kita yang telah meninggal, kemudian tautkan url atau link profil orang tersebut, silahkan kalian ambil linknya, urlnya ada di beranda, kemudian alamat email akun, kemudian pilih salah satu, apa yang bisa kami bantu, pilih yang kedua, hapus akun ini karena pemiliknya telah meninggal, setelah formulir ini kalian isi semua, silahkan pilih kirim. Nanti akan ada petunjuk berikutnya, silahkan cek email masuk yang sudah kalian masukkan disini, harap diperhatikan permintaan penghapusan ini, semua petunjuknya harap dibaca satu persatu agar tidak terjadi kesalahan teman-teman. Oke jika masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah, terima kasih telah mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.